Presiden Jokowi Dodo kecewa instruksinya untuk membangun kilang minyak hingga kini tak kunjung terrealisasi. Jokowi mengatakan pembangunan kilang minyak akan menekan impor minyak, bahkan dengan adanya kilang minyak juga akan memberikan banyak hasil turunan seperti petrokimia. Presiden Jokowi Dodo mengunggapkan kekesalannya, karena instruksinya agar dibangun kilang minyak di Indonesia tak juga dijalankan. Padahal Jokowi mengaku lima tahun lalu dirinya telah meminta jajarannya untuk membangun lima kilang minyak, namun hingga kini tak ada yang terrealisasi. Jokowi menggarisbawahi bahwa pembangunan kilang minyak akan menekan impor migas yang selama ini dilakukan di Indonesia. Ini juga akan menghasilkan produk bernilai tambah, termasuk hasil turunan seperti petrokimia. Selama ini Indonesia mengimpor petrokimia dengan jumlah yang sangat besar, yaitu mencapai 323 triliun rupiah per tahun. Jokowi mengaku selama ini hanya mendapatkan janji-janji terkait pembangunan kilang minyak. Kilang minyak yang diinstruksikannya lima tahun tersebut dan sebelumnya dijanjikan akan selesai dalam waktu dua hingga tiga tahun, hingga hari ini tidak sepersen pun pembangunan dilakukan. Masa kita 34 tahun gak pernah yang namanya membangun kilang minyak? Kalau kita bisa membangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kita gak usah impor. Impor petrokimia ini buah diri sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa? Dular kepala karena tiap hari jengkel jadi apa? Coba, triun ya bukan miliar, inilah yang harus sehingga saya sampaikan. Sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang pertama itu saya sampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satu pun gak ada yang berjalan. Presiden menegaskan tidak mau hanya dijanjikan soal pembangunan kilang minyak. Jokowi pun meminta pemerintah daerah ikut mendukung, termasuk dengan mempermudah masalah perizinan dan mendukung jika ada masalah pembebasan lahan. Freni Segala, Tomi Pribadi, Berita 1, Jakarta.